selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like komen dan subscribe oke lor ini destinasi wisata pantai berumbun lor destinasi wisata pantai berumbun yang ada di kabupaten tulung agung situasinya seperti ini ini sore lor ini jam 15 ya ini jam 15 atau jam 3 sore jadi saya memang sengaja sore sore kesini bukan mencari keramaian gitu justru pengen menikmati suasana pantai gitu pengen menikmati suasana pantai gitu dan inilah pantai berumbun lor jadi pantai berumbun ini cukup terpencil ya jaraknya itu ya cukup terpencil dan mungkin apa namanya ketenarannya itu terkalahkan oleh pantai gemah gitu yang dimana pantai gemah kan di tulung agung juga gitu ya dan juga pantai gemah itu kan akses jalannya juga bagus ya akses jalannya bagus terus karena sudah di hot mic gitu ya yaitu jalur lingkar selatan yang barusan yang setelah video ini yang sebelum video ini sudah saya upload ya nanti jalurnya tuh yaitu jalur lingkar selatan gitu ya nah itu ada bukit nah itu jalurnya ngelewatin bukit kesana itu lor bukitnya tuh ke atas sana itu tuh gitu nah ini ke arah timur ke arah timur matahari mau terbit gitu ya dan disini banyak perahu-perahu dan disini juga ada apa ini namanya ada solar ya ya mungkin nelayan lokal itu mau mungkin sebentar lagi mau berlayar gitu ya mau mencari ikan gitu ya kurang lebih seperti itu ini suasana pantai nya seperti ini dulur memang walaupun hari libur gak terlalu rame sih pantai ini karena memang akses jalannya itu ya terganjal oleh akses jalan gitu ya seperti yang yang sudah saya upload tuh jalan ke pantai berumbun itu memang jalannya sebagian masih apa namanya masih apa namanya masih jelek lah gitu jalannya itu jelek gitu ya ini dia pantai berumbun dan itu banyak perahu-perahu juga disana itu di di lautnya itu tapi ombaknya itu disini gak terlalu gak terlalu ekstrim gitu ya ya ombaknya ya sedangkan lah sedangkan gitu tapi kalau apa namanya berhubung pasirnya itu warna kecoklat-coklatan gitu ya warna kecoklat-coklatan gitu jadi cenderung terlihat agak keruh gitu si air ombaknya itu terlihat keruh padahal bukan lautnya itu bukan keruh cuma memang si pasirnya ini yang memang warnanya kecoklat-coklatan gitu jadi alhasil si warna lautnya itu agak kecoklat-coklatan juga mengikuti warna si pasirnya ini gitu tapi disini pasirnya ya terbilang cukup bersih sih dari sampah ya dari di pantainya ini ya ya karena mungkin pengunjungnya juga gak terlalu rame gitu ya gak seperti di tempat-tempat lainnya seperti di seperti di pantai Gemah atau di pantai Popo gitu kan cukup rame pengunjung gitu ya ya ini lor situasinya pantai pantai Brumbun salah satu pantai yang ada di kota Tulung Agung atau di kabupaten Tulung Agung yang dimana di suasana pantai di pantai Brumbun ini cukup sejuk lor cukup sejuk karena masih dikelilingi oleh perbukitan gitu ya masih dikelilingi oleh perbukitan yaitu di sebelah kiri dan kanan saya perbukitan semua gitu ya dan masih hijau gitu ya masih hijau jadi masih cukup lestari lah gitu ya katakanlah cukup lestari gitu nah ini perahu ya ini entah perahu Dayung ya entah perahu Dayung ini terbuat dari apa namanya terbuat dari tong ember besar lah gitu katakan ya atau dari tong gitu ya terus dibentuk untuk dijadikan perahu gitu kan oke dulur ya seperti itu penjelasan dari pantai Brumbun jadi untuk saat ini masih karena masih PPKM level 1 ya kalau nggak salah di Tulung Agung itu masih PPKM jadi untuk ases masuk ke pantai Brumbun ini barusan nggak bayar ya dulur atau mungkin sayangnya aja yang kesorean gitu ya mungkin sayangnya yang kesorean gitu ya jadi eh akses ke pantainya itu nggak bayar gitu dan itu ada nelayan itu yang mungkin mau berangkat anu ya mau berangkat ke mau berangkat ke laut gitu ya mungkin ya udah persiapan nyimpan itu solar gitu kan beberapa solar beberapa jirigen lah gitu beberapa jirigen solar oh oke 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 saya paham saya paham saya paham oke kita balik lagi kita balik lagi ke perahu yang terbuat dari ember besar ini atau dari tong ini mungkin gitu ya mungkin si tong ini adalah akses untuk menuju ke perahu sana gitu ya jadi karena mungkin si perahu yang disana itu nggak mungkin buat bersadar di di hati saya alah nggak mungkin buat bersadar di pundak saya alah nggak mungkin perahu itu bersadar di pinggir pantai ini ya karena mungkin kipasnya nanti nyangkut atau gimana ya jadi menggunakan perahu plastik ini untuk menuju ke sana gitu ya nah oke lah paham jadi nanti si nelayan itu menuju ke sana dengan menggunakan perahu yang dari dari ember dari tong ini gitu ya jadi untuk menuju ke sana gitu oke nah itu ada seibu itu mungkin mau ke perahu juga persiapan gitu persiapan mau meluncur ke ke pantai apa namanya cari ikan gitu ya oke lor kita lihat aktivitas sore peranelayan di di apa ini di pantai berumbun ini nah ini para nelayan warga lokal gitu ya warga setempat yang mau on the road atau mau on the way gitu ke laut lepas untuk mencari ikan ya dulur-dulur ternyata ringan mungkin ya karena sendirian pun dia masih bisa gitu untuk menurunkan perahunya itu nah itu dulur jadi banyak nelayan oke lah saya lanjut lagi videonya kayaknya semakin sore semakin seru ini semakin seru kita lihat kalau para nelayan-nelayan itu mau mau terjun ke ini mau terjun ke apa namanya ke laut gitu ya mau mencari ikan ini nah itu di jauh-jauh di sana tuh berapa puluh meter di depan itu ada yang sedang menggusur perahu ke pinggir pantai ke bibir pantai gitu ya wah istimewa hati-hati dulur-dulur apply apa namanya yang mau berlayar gitu ya oke lah dulur saya sudah sampai disini videonya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun dulur-dulur susah musik musik susah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati